Kita akan membahas tentang cermin Ya cermin ya Nah cermin Cermin ini Sebelum Langsung gas ke rumusnya Kita harus tau asal-asalnya dulu Ya Biasanya yang cermin menggunakan perhitungan Adalah Atau jenis cermin itu ada tiga Ada cermin datar Ada cermin Cekung Ada juga cermin Cerm, cembung Berarti ya Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung Oke Paham ya Nah Kamu lihat Agar bayangan dihasilkan lensa konvergen Jadi Konvergen ini Sama aja dengan lensa Apa Atau cermin apa Nih Ini ada Lensa konvergen ini adalah Lensa cembung Iya gak Lensa cembung Nah kan Cermin ini ada Datar Cekung, cembung Tapi kalau misalnya lensa Oh ini Matanya tentang lensa ya Lensa nya ada dua A nya ada lensa cekung Yang pertama Dan yang kedua ini lensa Cembung Cembung Nah lensa cembung Disebut juga dengan lensa konvergen Konvergen Sedangkan lensa cekung Disebut juga dengan lensa divergen Gitu Paham saya begini ya Nah Perempusannya gimana pak Lensa cekung Dan juga lensa cembung Ya Kamu lihat nih Ya Rumusnya 1 per F Sama dengan 1 per S Si Ditambah 1 per S O Ya Apa itu Si Apa itu So Dan F Kamu lihat Ya Kalau misalnya Ya Nah Kalau misalnya F ini Ya F ini adalah jarak fokus Jarak fokus Lensa Satuannya cm Si ini adalah Jarak Bayangan Ya Jarak Bayangan benda Sedangkan SO ini adalah Jarak Benda Paham sama sini ya Satuannya cm Ini juga c CM Nah Selainnya ada apa lagi pak Rumusnya nih Ada satu lagi Rumus perbesaran lensa Ya Jadi ada satu lagi rumusnya M sama dengan Ya M sama dengan SI per SO Ya Ini nilai mutlak ya Bahwa tidak ada negatif Atau bisa juga M sama dengan HI per HO Tuh rumusnya ya Jadi M nya ini Adalah perbesaran Gitu ya Tuh Disini M nya adalah Perbesaran Perbesaran lensa Kemudian ada SI SI ini adalah apa tadi Jarak Bayangan Jarak Bayangan Eh tadi udah Sekarang HI HI apa HI Kalau ada I Berarti itu bayangan Berarti kalau HI Apa Tinggi Tinggi apa Tinggi bayangan Ya CM HO adalah Tinggi Tinggi benda Paham ya Paham ya Sampai sini ya Tuh tinggi benda Satuannya CM Nah Kalau perbesaran Satuannya kali Misalnya perbesarannya Tiga Berarti tiga kali Gitu Oke Nah kamu lihat Sini ya Nah Biasanya Pada lensa Cekung Memiliki Sifat Atau Tandanya Tersendiri Jadi kalau pada lensa Cekung ini Ya Ini ada kriterianya Bahwa pada lensa Cekung Jarak fokusnya Positif Dan jarak Bayangannya Juga Positif Tuh Sedangkan pada lensa Cembung Ini Jarak fokusnya Negatif Dan jarak Bayangannya Juga Negatif Gitu Hal saya disini ya Sekarang pandi tanya dulu nih Disini kan lensa Convergen Atau lensa Cembung Bersifat Maya Dan berukuran Tiga kali Ukuran Benda Oke Kamu lihat Nah Sifat Sifat lensa Juga ada nih Ya Sifat Sifat lensa Juga ada Kalau dia itu Bersifat Maya 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 ini Bayangannya Maya Ya Nih Bersifat Maya Bersifat Maya Maka Lambang Jarak Bayangannya Ini Adalah Negatif SI Negatif Jarak Bayangannya Negatif Paham Sini ya Tuh Dan berukuran Tiga kali Ukuran Benda Tuh Oke Jadi Ini Berukuran Tiga kali Ukuran Benda Jadi Jarak Bayangannya Sama Dengan Tiga kali Ukuran Benda Berarti Gimana tuh Nah Tuh Nah Bagus Jadi Si nya Ini Jarak Bayangannya Sama Dengan Tiga Kalinya Jarak Benda Jarak Benda Gimana 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 Betul Berarti Gimana Si nya Nega Negatif Bagus Maka Nanti Ya Si nya Ini Karena Bersifat Maya Dia Negatif Tiga Tiga Negatif Karena Bersifat Mah Maya Nanti Kalau kamu Nulis Pembahasan Soal Ini Jangan Lupa Tulis Soalnya Juga Ya Nanti Ini Tidak Usah Ditulis Dulu Ya Yang Penting Kalau Misalnya Dia Ada Bersifat Maya Ya Ini Ya Bersifat Maya Dia Pasti Negatif Kalau Bersifat Nyata Itu Positif Gitu Ya 1 Per F Kamu Lihat Disini Apa 1 Per F Tulis Sama Dengan 1 Per Si Si nya Berapa Si nya 1 Per Minus 3 So Ya Kak Ditambah 1 Per So Berarti Ya Ini kan Si Si nya Minus 3 So Ya Kak Terus Abis itu Apa Lagi So nya Tetap So Kenapa Pak Karena Disini Ya Ditanya Apa Benda Harus Diletakkan Di Depan Lensa Pada Pada Jarak Berarti Ditanya Apa Jarak Benda Atau Jarak Bayangan Apa Jarak Ben Benda Kenapa Pak Karena Disini Apa Maka Benda Harus Diletakkan Di depan Lensa Pada Jarak Ya Berarti Jarak Benda Paham Sampai 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 Jarak Benda Lambangnya Apa Ayo Lambangnya Apa Lambangnya Apa Jarak Benda S O Maka Yang ditanya Di soal Ini Adalah Si S O Seperti Itu Paham Sampai Sampai Ya So Yang Dinyatakan Berapa Kali Dengan Panjang Fokus Lensanya Sekarang Kamu Lihat Nih Kayak Mana Ayo Hitung Matematikanya Nih Berarti Kan 1 Per F Sama Dengan Ini Kan Sama Sama So Kan Ya Sama Sama So Kan Jadi Karena Ini Sama Sama So Cara Hitungnya Gimana Pak Nih Kamu Lihat Ya Jadi So Jangan Kita Anggap Kita Anggap Belakangan Berarti Kalau Dihitung Gimana 1 Per Minus 3 Ditambah 1 Ya Jadi So Kita Enggak Anggap Lu Nih Karena Sudah Sama Biar Nggak Bingung Oke Erti Ya Matematika Minus Sepert 3 Ditambah 1 Per 1 Yang Kita Ambil Erti Bisa Matematikanya Minus Per 3 Ditambah 1 Berapa Ini Caranya Gini Cara Cepetnya 1 Kali Minus 3 Ditambah Ke Atasnya Berapa 1 Kali Minus 3 Minus 3 Ini Dikali 1 Kali Minus 3 Minus 3 Minus 3 Ditambah 1 Berapa Minus 2 Minus 2 Per 3 Paham Saya Sini Jadi Cara Cepetnya Gitu Ke Bawah Dikali Ke Atas Ditambah 1 Minus 3 Minus 3 Ditambah 1 Minus 2 Per 3 Paham Oke Guys Paham Oke Berarti 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 Apa Ya Udah Tulis Angkanya Aja Minus 2 Per 3 SO Paham Ngerti Nah Bagus Nice Yang kita cari Apa sih Pak tadi S SO Terus Gimana Gimana Pak Nih Kamu Lihat Ini Kali Silang Dulu Ini Kali Ini Masih Ingat Ya Yang Cara Kali Silang Matematika Terus Ini Kali Ini Berarti Apa 1 Kali 3 SO Berapa 3 S Oh Paham Sampai Sini Nah Terus Minus 2 Kali F Apa Minus 2 Kali F Minus 2 F Paham Sampai Sini Ya Nih Minus 2 F Ya Berarti Disini Minus 2 F Paham Paham Sampai Sini Nah Tadi Kan Tanya Apa SO Maka Disini Jadinya SO Sama Dengan Apa Supaya SO Berarti Dibagi Dengan T 3 Berarti Minus 2 F Per 3 Paham Sampai Sini Ya Berarti Ya Nah Karena Jarak Benda Itu Harus Positif Ya Jarak Harus Positif Gitu Ya Harus Positif Maka SO Berapa Berarti SO Atau Jarak Bendanya Berapa Berapa Kali 2 Per 3 Kali Jarak F F Apa Jarak F Fokus Paham Sama Sini Ya Tuh Erti Tuh Kan disini Tanya Apa Berapa Kali Panjang Fokus Lensanya Jadi Apa Ditanya Jawabannya Apa Yang Yang mana 2 Per 3 Yang Mantap Yang Sip Ada Pertanyaan Jelas Oke Tanyaan Tanyaan